Terima kasih Lu dikasih pilihan seenak itu dan lu gak mau pilih Yan Wah lu sih gila loh Yan Enak? Hah lu tau kan kalo gue tuh pengen jomblo selamanya gitu loh Lagi Yan seberapa ganteng cowokannya juga gue gak tau Kalo jelek gimana Hah alasan gue tau lunya aja yang belum siap dihalalin ya kan? Hmm bisa jadi sih Aduh apaan sih Yan? Pasti gara-gara bapak lu selingkuhin emak lu kan Makanya lu jadi takut gitu lah mau dihalalin ya kan? Mungkin Dah dah lu diem aja deh mending Gue emosi denger respon lu Yan Duh stop suruh gue milih ngapa sih? Awas Yan kaki ibu Kaki ibu kegigit kepiting Sakit banget Aduh butet Apa? Kamu mau marahin saya? Hmm? Berani kamu emangnya? Ah gak bu Maaf bu Iya saya yang salah bu Ah butet nih Gara-gara dia gue bakal dihalalin sama cowokan yang gak gue kenal coy besok Hehehe Kongret Yan Semoga aja itu cowok beneran ganteng Ya semoga aja beneran ganteng Kalo gak gue balikin dia ke maknya Hmm mendingan gue dihalalinnya pake duit gue sendiri atau pake duit cowokan Ini kagak ada pilihan bayar bareng gitu Ya kagak lah Lagian ngapa lu marah dah Yan Tinggal suruh si cowokan aja bayar Itu lebih bagus tau gak sih? Emangnya iya bagusan begitu? Ya iyalah jadinya kan lu bisa hemat Yaudah deh kalo gitu bayar pake duit cowokan aja Yan gue penasaran deh Lu beneran pernah pacaran gak sih sebelumnya? Soalnya lu minus banget loh soal pacaran Hmm pernah kok Cuman ya gitu rata-rata pacar gue tuh gak nyata semua Cuman ada di anime doang Hehehe Salah gue percaya sama lu Eh kenapa gue capek banget ya hari ini? Hmm? Mau punya anak 3 atau 15? Apa-apa anda ini pilihannya? Dihalalin aja masih besok gitu loh Udah suruh cepet-cepet punya anak aja Dah gue mau tidur dulu Tapi mau skincare-an dulu sebelum tidur Oh iya gue tuh baru ngeh loh Skincare halal tuh masih jarang banget Zaman sekarang Selain cari jodoh yang harus selektif Skincare juga harus selektif coy Selain ingredientsnya yang diperhatiin Halal apa enggaknya juga Nah kayak si Envir Sika Toner ini Udah ada sertifikasi halalnya Plus first local brand with real Sika Leaf inside Dia juga menangin banyak banget awards loh Keren banget kan? Ya iyalah Itu karena dia mengandung ingredients yang bisa Meredakan cerawat dan kemerahan di wajah Sekaligus mencerahkan kulit loh Tapi pemakaiannya juga harus rutin Jangan lupa dipakein ke leher juga Dan biasanya kalo mukaku lagi merah banget Pasti ku kompres kayak gini Dan kemerahan di mukaku tuh langsung berkurang gitu Plus ini jadi kenyal dan lembab banget Sekarang udah siap deh mau bobo cantik Oh jembal apa sih Sika? Loh kok rumah gue rame banget sih? Mana pake baju putih semua lagi Loh Pian? Pian kamu kok udah bangun Nyan? Ya ampun kok Kok bisa sih? Apanya yang kok bisa sih mah? Coba kamu liat tanggal Ini udah 3 hari semenjak kamu tidur Dan kamu gak bangun sama sekali Iyan? Hah? Tiga hari? Iya sampe mama kira kamu tuh udah metong loh Ini lagi siapin pemakaman kamu Apaan sih ma amit-amit? Oh iya terus kalo gue tidur selama 3 hari Cowok yang mau halalin gue mana dong? Gue disini Jadi lo udah tau belum mau punya anak berapa? Oh iya terus kalo gue tidur selama 3 hari Cowok yang mau halalin gue mana dong? Gue disini Jadi lo udah tau belum mau punya anak berapa? Eh? Kok ada abang tukang bakso sih di rumah gue? Abang tukang bakso? Lo gak tau kalo dia ini Eits santai selo Kan emang bener Gue ini tukang bakso Dan tukang bakso ini mau ngehalalin cewek yang udah tidur 3 hari malam ini juga Gue bakal dihalalin sama abang tukang bakso malam ini? Anjrit acara pernikahan kita barusan tuh mewah banget cuy Kayak acara nikahan anak presiden Oh iya? Tapi malahan menurut gue itu pernikahan tersimpel yang pernah gue liat di hidup gue Hmm? Lu? Lu gila ya? Gue yakin banget abis lu bayar acara nikahan tadi pasti utang lu banyak kan? Utang? Tapi gue bayar semua acara itu pake cash kok dan bener-bener gak ngutang sama sekali Gak mungkin udah gak sama lu kasih tau gue utang lu ada berapa sekarang abis bayarin pernikahan itu semua Eh udah gue bilang gue gak ngutang gue bayar cash cuman 300 miliaran doang per jamnya gak mahal Per jam? Dan acara nikahan kita barusan tuh 8 jam loh ini artinya lu harus bayar Udah-udah gak usah dihitung mending sekarang kita tidur aja yuk udah malem Nah kamar lu ada di sebelah sana dan kamar gue ada di sebelah sini Hah? Kita bisa kamar? Loh iya dong masa lu mau sekamar barang tukang bakso kayak gue sih? Anjir apa-apaan tuh cowok? Dia beneran tukang bakso apa kagak sih? Tapi kalo emang kagak kenapa baju dia kayak tukang bakso pas di rumah gue? Ditambah lagi duit dari mana coba dia buat bayar pernikahan tadi? Apa jangan-jangan dia simpanan tante-tante lagi? Bisa ngasih stop ngasih gue pilihan kayak gini? Masih aja loh Yaudah lah 3 anak aja 15 anak kebanyakan coy Eh tapi kayaknya barusan lu milih 15 anak deh Yana Hah? Loh iya dong eh terus kenapa yang lu ada di kamar gue? Oh gue cuma mau ngasih tau kalo dari tadi lu belum tutup pintu kamar Jadi kedengaran pas lu ngomel Weh metong gue tadi gue ngatain dia simpanan tante-tante Dia denger dong berarti Hmm? Mendingan gue ada opsi anak atau bikin anak? Ya ada opsi lah ya gila ya 15 anak kalo gue bikin sendiri bisa gila gue kayaknya Mana suami gue kerjaannya kagak jelas lagi cuman tukang bakso Salah gue kan kerjaannya simpanan tante-tante Is itu kan gue cuma bercanda ya jangan dibawa serius Iya dah kalo gitu gue mau kerja dulu ya bye Hmm? Mau kerja? Eh sebenernya kerjaan lu apaan sih? Jujur ke gue kenapa? Iya iya kerjaan gue tuh simpanan tante-tante Dah bye bye Oke gue udah memutuskan buat ngikutin kemana suami gue pergi Biar gue tau gitu loh kerjaan sebenernya tuh apa Hmm? Mending suami gue kerjanya yang serem atau yang lembut? Ya yang serem mah Kalo yang lembut mah gue juga bisa kali Permisi non pian di luar sedang ada tamu Non tolong tunggu di kamar aja dulu ya Jangan kemana-mana Justru kalo di luar lagi ada tamu harusnya saya dong yang temenin tamunya gimana Ah tapi non tamunya lagi diurus sama si tuan di depan Diurus? Diurus gimana ma? Hah? Suara apaan itu barusan? Itu barusan suara pistol gak sih? Non tolong kembali ke kamar non non Adel gak bisa gue harus cari tau dari mana suara tembakan itu gitu loh ah Ada apa ini ribut-ribut? Di luar masih ada tamu saya loh Lo? Lo barusan denger gak sih ada suara tembakan dan suara? Lo? Pistul? Kenapa lo megang pistol? Dan Darah weh Itu kenapa tangan lo berlumuran darah gitu? Oh tenang aja Pistul ini udah kosong kok gak ada pelurunya Dan darah ini juga bukan darah gue Jadi ya santai aja Sabar Kalo itu semua bukan darah lo Jadi darah siapa dong? Apa jangan-jangan kerjaan itu? Apa jangan-jangan lo ini pembunyi babi lagi? Pembunyi babi? Emangnya sejak kapan orang bunuh babi pake pistol? Iya gak tau intinya kalo emang itu bukan kerjaan lo Kenapa lo megang pistol dan tangan lo berlumuran darah gitu? Ini karena gue itu mafia Mafia? Maksud lo? Lo tuh orang yang suka ngebunuh orang sembarangan Dan dijual gitu organnya Terus ditambah lagi lo juga suka jualan narkobi ya? Dengerin gue tuh gak... Aduh-aduh gue mesti nganyangka ternyata suami gue Orang kayak gitu anjir Gue mau cerai Dan gue gak akan cerain lo sebelum lo denger penjelasan gue Pian Jadi tolong dengerin dulu Gila ya lo Kalo gue nungguin penjelasan lo Bisa-bisa bentar lagi organ gue semua ada di kulkas Di kulkas? Lo kebanyakan nonton film Dia ketawa anjir Oke gue jelasin Gue ini mafia Tapi cuman bunih koruptor aja Dan orang-orang jahat yang gak bisa dihukum sama negaranya Ya tapi kan tetep aja pembunih gitu loh Terus organnya lo jual gak? Organ penjahat mah kagak ada yang sehat Rusak semua Gak laku juga kalo dijual Kalo gitu narkobi Lo pasti jualan narkobi kan? Jujur sama gue Ya gak juga Gue bisa ditangkep polisi Coy kalo gue jualan narkobi Sejak kapan mafia takut sama? Polisi coy Bukan takut Tapi kita tuh partner Polisi kerjanya yang bersih Dan di pagi hari Kita tuh yang kotor Dan di malam hari Oh gitu Hmm? Mendingan suami gue yang jago masak Atau malas-malasan? Ya jago masak lah Buat apa ide malas-malasan? Gak guna Pian gue udah masakin sup daging nih Buat lo Yuk dimakan mumpung masih anget nih Ayo buruan Sup daging? Itu dagingnya bukan Daging manusia kan ya Yang lo masak? Sebenernya ayam di rumah Kita udah habis sih Jadi ya Ini daging manusia Yuk makan Anjri Tapi boong Ini daging sapi kok Yuk dimakan Jangan banyaknya majina asi Jadi setelah denger penjelasan gue Lo masih mahu cerain gue Eh gak tau Gue mau mandi dulu Bye Eh mafia Mafia Gue masih gak percaya coy Suami gue tuh mafia Di luar Dingin juga ya ternyata Hmm? Mendingan suami gue cuek Atau peduli Ya peduli lah Kamu aja deh berani cuekin gue Nah itu dia istrinya si London Tangkep dia sekarang juga Ayo guys buruan Eh? Cepat kasih tau kami Apa kelemahannya si London Ayo buruan Lah London? London siapa coy? Parang nama suami gue Lah iya siapa ya Nama suami gue? Cih gak usah acting lu Pake acara lupa nama suami lagi Tapi Tapi gue beneran gak acting coy Pas dia hari pernikahan Gue tuh sibuk makan gitu loh Karena makanannya enak banget Jadi gue gak tau deh Nama suami gue siapa Siapa ya? Dia cewek idiot anjir Dia beneran istrinya si London Weh ini lu pada mau sampe kapan Borgo gue Gue lapar coy Itu udah kami beliin susi anjrit buat lu Jangan banyak mau Napa sih ah? Eh penculik mana sih Yang ngasih korbannya sushi Gue tuh mau daging babi Ayo buruan ngasih Banyak mau anjrit Bunuh dia sekarang juga Ayo Kira-kira gue masuk surga peneraga ya Lo gak apa-apa yan? Hmm? Suamiku Ngapain lu disini? Ya nyelamatin lu lah Masa iya gue di rumah doang Lagian Gue kesel dah sama lu Bisa-bisanya lu gak tau Nama gue yan Ya abis Kemarin makanan di acara nikahan kita tuh Enak banget coy Jadinya kan gue jadi gak fokus ya sama nama lu siapa Hihi maaf Ah iya deh gue maafin Lagian emang itu semua makanan kesukaan lu kan Hmm? Lu Lu tau dari mana itu semua makanan kesukaan gue? Kayaknya gue gak pernah cerita deh Bahkan kita aja gak pernah ketemu Gue tau dari mak lu Setelah mak lu tidur 3 hari Mak lu bilang Dia nyesel gak sempet kasih lu makan Makanan kesukaan lu Sebelum lu metong gitu loh Nah untung gue kagak jadi metong ya hari itu Oh oh Dah yuk Kalau gitu kita pulang sekarang juga Pulang? Pulang kemana nih? Ya ke rumah kita dong Oh iya surat nikah kita Udah gue bekuin Pake kristal yang gak bisa dipecahin Jadi Sampai mati pun Lu gak bakal Bisa cerahin gue Hehehe Behind the scene yang wajib banget Kalian liat Menunjukkan seberapa dajalnya sih Johnny tuh Kentut sembarangan Gak suka Suka kentut sembarangan Jorok wangu Uuuuuh 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 Baao 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 Baao